Intro Apa doa yang bisa saya amalkan Supaya orang yang kita sayangi mendapat hidayah Allahumma ahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun Doa Nabi ketika umatnya menyiksa, mengejek, mengolok, melempar batu, melempar kotoran unta, melempar dengan kayu Allahumma ahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun Sekali lagi Allahumma ahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun Perlu dipahami doa tak mesti bahasa Arab Ya Allah bukakan pintu hidayahnya Ya Allah berhentikan dia minum kamar Berhentikan dia sabu-sabu Berhentikan dia narkoba Kalau tak berhenti juga tangkapkan dia ke BNN Doa sholat yang mesti pakai bahasa Arab Di luar sholat berdoa pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa daerah Ambo sampai kini berdoa masih pakai bahasa kampung, bahasa daerah Yang bahasa Arab itu cuma empat saja A'uzubillah, bismillah, alhamdulillah salawat A'uzubillah bin Laxter, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wassalamu ala jema'in Ya Allah Allah akan pergi tausiyah Ke masjid Al-Ihsan Rumbay Jangan sampai kami Ban pocah, jangan sampai masuk ke lubang Jangan sampai masuk ke sungai siak Jangan sampai Saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa awak Ya Allah, ikut banyak bana Anak-anak dimintakan anak pertama Alun balaki, anak kedua, alun babini Minta benar Allah Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa Ya Allah, ikut orang-orang bilang Dino boconek orang tekol Banyak orang sekarang Tidak berdoa, tapi Menghapal doa Banyak orang tidak berdoa, tapi membaca Doa, kita bukan membaca doa Kita berdoa Berdoa, jangan-jangan waktu sholat Itu pun kita membaca doa, tak berdoa Hanya mengulang hapalan Allah, Allah, Allah Madahal kita sedang berdoa Rabbi agfirli, warhabni, majbuni, warfa'ni, warzukni, wadini, wafini, wafani Jadi doakanlah saudara kita itu Kapan doa yang paling mantap, paling bagus Orang paling dekat dengan Allah Waktu dia sedang bersujud Perbanyaklah doa waktu sujud Kalau saya pakai bahasa Arab Kalau tak bisa pakai bahasa Indonesia Dalam hati saja Di sujud malam Tengah malam Solat sunat hajat dua raka'an Sehajatnya supaya dia dapat hidayah Usalli sunnatal hajat Raka'ataini lillahi ta'ala 30 malam Ramadhan nanti buat Supaya dia dapat hidayah Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ad-doa sila'ul mu'min Doa itu senjatanya orang Ad-doa mukhul ibadah Doa itu adalah otaknya ibadah Manusia ini otaknya yang paling penting Tak ada otak, makan otak-otak Otaknya ibadah itu adalah doa Orang yang tak mau berdoa sombong Angkuh Tadi Ustaz Sohmat kami tengok tak ada berdoa Selesai salam langsung Saya tadi malam balik dari pondok Dari kampung Durian Sampai rumah jam 2 Bangun jam 4 Dan kita tengok imam itu sudah becah bang 2 Maka tidur saya sebelah Tidur agak 5 menit Itu cas balik Baru 2 jam saya tidur Itu maka Jadi bukan saya tak berdoa selesai salat Ini banyak orang selesai salat tak berdoa lagi Assalamualaikum Kau kenapa tak berdoa? Alah doa yang lamanya belum makbul Ngapain berdoa baru lagi Apa ini? Saya tak tahu doa saya itu entah diterima Allah atau tidak Tapi saya terus berdoa Kenapa Ustaz terus berdoa? Karena doa adalah ibadah Ibadah Bapak selama ini salat Ada rupanya datang kiriman balasan Whatsapp Salat Anda sudah diterima Ada Kenapa Bapak Ibu terus salat? Karena salat adalah ibadah Ibadah berdoa terus Sebagaimana Allah tidak pernah bosan menerima doa Maka kita berdoa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada ruginya berdoa Apakah boleh kita minjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Minjam ke bank konvensional duit dikasihnya duit Pinjam duit sejuta bayarnya sejuta setengah Yang 500 ribu bu Bunga Minjam ke rentenir begitu juga Minjam ke lintah darat Pokoknya semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat jahat Contohnya lintah darat Buaya Nah tahu semua yang ada Tak boleh Prinsipnya uang dengan uang tak bisa Karena bank syariah bunganya lebih besar Bank syariah tak ada pakai bunga Ini akibat tidak memahami konsep ekonomi syariah Begini Saya mau jelaskan secara simple tidak macam di kampus Saya mau beli mobil Harga mobil 100 juta Tapi saya tak punya duit Datang saya ke bank konvensional Selamat pagi bapak Selamat pagi Saya mau minjam duit Untuk beli mobil Dikasihnya lah pinjaman duit 100 juta Tapi nanti bayarnya 150 juta Yang 50 itu bu? Bunga Saya datang ke bank syariah BRKS Bank Riau Kepri Syariah Saya pun datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak mau apa? Saya mau beli mobil Saya mau minjam duit Kata orang BRKS Kami tidak meminjamkan uang Karena minjam uang Bayar uang adalah ribang Bapak uang ini untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil 100 juta Tapi duit saya kurang Oh Kalau begitu Bank membelikan mobil Ini BRKS Membeli mobil secara cash Dibelinya mobil itu secara cash Sekarang mobilnya punya siapa? Tak usah dijawab Saya menjawab sendiri Setelah mobilnya dibeli Sekarang mobil ini adalah milik BRKS Lalu saya datang membeli mobil Dengan cara cicil Akadnya adalah uang dengan barang Bukan uang dengan uang Bagi yang tak paham Alah sama aja itu Berarti kan uang juga keluar Betul Tapi dia tak Tak sampai akalnya ke situ Kurang akal minum ayakal Kalau ini tadi Uang dengan uang Kalau ini bukan masalah Ini lebih besar Menyelamatkan kita dari riba Kalau uang dengan uang riba Tapi kalau uang dengan barang tidak riba Saya mau jual sepeda motor Bapak beli sepeda motor saya Tapi tidak lunas Cash Tidak dengan cara cash Dengan cara diangsur Apakah mengangsur sepeda motor ke saya itu hukumnya riba? Tidak Lalu kenapa kredit sekarang riba? Karena ada orang ketiga diantara kita Siapa dia? Finance Finance inilah yang riba itu Karena finance Jasa keuangan adalah Uang dengan Uang Jelas? Jelas insya Allah Kalau ada yang bilang belum jelas Itu belum sarapan Afwan Ustadz Saya ini memiliki ego yang tinggi Sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya Memasuki bulan Ramadan ini Ego saya Ingin supaya bisa dikontrol Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustadz? Kita ini marah Karena kesalahan orang Atau karena hal lain Tahu saya jawab sendiri Kita ini marah Karena kesalahan orang Atau karena hal lain Ternyata kita marah bukan karena kesalahan orang Tapi karena hal lain Contoh Saya berdiri depan pintu Tiba-tiba datang anak ketek Mainjak kaki Ambo Ambo berang Mama toang Nggak lama sesudah itu Ambo takak berdiri Datang tentara Dipijaknya kaki Ambo Saya bilang Eh, kenapa? Saya marah karena kesalahannya Atau karena unsur lain? Karena unsur lain Kenapa waktu anak ketek tadi Nginjak Ambo marah? Karena anak ketek Kenapa waktu pesantara itu Nggak tolok? Jadi sebetulnya kita tidak adil Kita tidak adil Eh, dilu Bersikap adillah kamu Orang pergi ke rumah makan Minum Maklumlah ibu-ibu Mengurus anak Itu lagi kurang konsentrasi Tagihan belum Uang listrik Uang air Tersenggollah Tumpahlah Jus tadi Tumpah Kemana waktu Lalu kemudian Bapak ini sore Diundang sama kawan Bro Kongko-kongko Kita sore ini Oke I'm coming Datang Di tempat yang sama Jus yang sama Tumpah juga Tapi apa kata dia? Tenang Kita pesan satu lagi Pertanyaannya Dia marah tadi Karena jus itu tumpah Atau karena unsur lain Berarti kita tidak adil Kenapa waktu pertama marah? Kenapa waktu kawan tak marah? Paham? Itu enaknya sama jamaah rumba yang cerdas-cerdas Mudah mereka paham Jadi masalah ego ini sebenarnya adalah Kepada siapa? Maka kita renung sejenak Saya ini marah kepada siapa? Dan kenapa? Ibu kalau punya suami marah-marah Ibu jangan marah juga Ibu nyanyi aja Abang jangan marah Marah Nanti udah capek Mati Orang yang marah itu ketika sedang puasa Dia mengontrol marahnya Karena orang yang sedang puasa Jam 1, jam 2 Kurang zat gula masuk Tak minum gula Tak makan gula Tak makan nasi gula Tak makan tepung gula Gula tak masuk Turun gula darah Emosi naik Orang yang gula darahnya turun Emosinya naik Dan di bulan Ramadan dia menahan Karena Nabi mengatakan Kalau datang orang mengajakmu berkelahi Maka engkau katakan Ini soim Ini soim Ambo puasa Datang orang mancing Ambo puasa Habibuko puasa beko Jadi sebenarnya dengan puasa itu Dia sedang mengendalikan emosi Apakah Islam ini agama yang menghilangkan emosi Jangan dijawab Islam tidak menghilangkan emosi Islam hanya meletakkan emosi pada tempatnya Saya tidak suka dengan jamaah yang dulu marah-marah Tapi setelah hijrah Setelah pengajian Diam Pak Anak gadis apa Dibawa orang Sabar Itu bukan sabar Bonga Anak gadis apa Dibawa orang Musti marah Agama kita dilecehkan orang Musti marah Buya Hamka itu Orang yang paling lembut Dihina orang Dipenjarakan orang Dipitnah orang Tak melawan Dipenjarakan orang Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Mati yang memenjarakan itu Dia menyolatkan jenazah Luar biasa Tapi yang mau baca Di buku Biografi ayah Yang ditulis oleh anaknya Irfan Hamka Buya Hamka itu pemberang Sampailah kapalnya ke Teluk Bayur Ini akan sampai ke Makkah Dari Jawa ke Teluk Bayur Dari Teluk Bayur ke Jeddah Sampai di Teluk Bayur Mengadulah orang Buya Iko pegawai kapal Melarang sholat Di kapal Tak boleh sholat di kapal Pak Anggil Buya Hamka Mau orangnya Kok Wah ang kurang aja Pak ang kurang aja Ma ang kurang aja Ang kurang aja Baca buku Hamka Ditulis oleh Irfan Hamka Biografi ayahnya Marah Dulu Sekarang umat Islam Ditulis teroris Teroris Radikal 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 Dulu umat Islam Di zaman Buya Hamka itu Dituduh panglima jihad Komando jihad Kalau ada orang Serajin ke majid Komando jihad Ngamuk Buya Hamka Di pantingnya peci Tidak ada Komando jihad Kalau ada Komando jihad Jadi marah itu Mesti disimpan Tapi bukan Sikit-sikit Marah Titel MM Mudah marah Mohon maaf Kalau kebetulan Letakkan marah Pada tempat Ustadz Bagaimana cara Menghapal Quran Dengan cepat Dan mut'kin Satu kata Motivasi Untuk menghapal Quran Serius Ini minta satu kata Serius Tentu kata Dan pertama Di hafal ketika Otak kita sedang fresh Sebelum subuh Subuh bukan baru Jam limo Jago jam Tigo Solat sunat Mandi bersih Hapal Satu halaman Atau satu lembar Satu halaman Atau satu lembar Sesudah di hafal Di murajaah Diulang-ulang Diulang dalam sembayang Diulang luar sembayang Ulang-ulang-ulang-ulang Besok tambah Ulang-ulang Mengulang membaca Sendiri Mengulang membaca Di depan kawan Mengulang membaca Di depan guru Mengulang Dengan cara Menulis Empat cara Mengulang Mengulang sendiri Mengulang depan kawan Mengulang depan guru Mengulang Dengan cara Di Tulis Di Sudan, pakai batu tulis Ada batu, tulis Karena mereka masyarakat yang Susah, miskin Jadi kalau pakai pena, pakai kertas Habis-kertas, habis pena Jadi dia pakai batu, tulis Jadi setiap menghapal Quran, pakai batu, tulis Karena dengan menulis itu lebih kuat Lekatnya ke dalam Penghapal Quran yang sudah diwisuda Yang sudah hafiz, kalau tidak Muroja'ah, hilang Kunci hafalan ada pada Muroja'ah, rajin mengulang Minimal satu hari, dua juz Jadi ibu bapak yang punya Anak penghapal Quran Bawakan anak bapak ibu Jalan-jalan Ke pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakap Umat Ini terus, jembatan leton Terus Sampai simpang bingung, jangan bingung lagi Belok kiri Jangan bingung-bingung lagi Belok kiri, arah ke TPU COVID Nanti sebelum sampai TPU COVID Tengok sebelah kanan ada gedung tinggi Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakap Umat Nah, masuklah ke situ Minta jumpai Ustaz Hanafi Kiai Haji, Dr. Hanafi Pimpinannya Ustaz Al-Nabdinar Ustaz Tatang Yudiansah Apanggil imbau satu anak penghapal Quran Disitu 25 orang setahun anak hafal Quran gratis Kini tahun yang keempat Apanggil satu Minta tolong Nak, bacakan hafalanmu Supaya anak bapak ibu punya motivasi Yang ulang tahun Bawa ke situ Ini anak ulang tahun bawa ke mal Bawa ke kebun binatang pula Bawa ke pondok tafiz Quran Untuk mengenalkan anak Anak-anak SD bawa ke tafiz Quran Supaya dia punya gambaran Oh, tafiz Quran itu begini InsyaAllah terbuka pintu hatinya Mudah-mudahan anak kita Mau masuk pondok Dan mengapal Quran InsyaAllah Pak Ustaz Adakah mandi taubat? Mana dalilnya mandi taubat? Mamin muslimin yudni buzamban Kalau ada orang yang berdosa Summa yata tohar Kemudian dia bersuci Ini dalil mandi taubat Karena bersuci yang paling sempurna adalah Man Tak bisa mandi Wuduk Tak bisa wuduk Tayammum Tak bisa tayammum Ditayammumkan Awak ambilkan tanah Ditayammumkan dia Tak bisa tayammumkan Berarti sudah Mimda tema tayabawati Nah, ada joleh itulah Maka yang bersuci paling bagus adalah Mandi Niat mandi taubat Macam mana mandi taubat itu? Basah dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Sesungguhnya Mandi berlimau itu adalah Mandi taubat Karena besok Karena besok ramadhan Petang ini dia mandi bersih semua Cuma cara ulama dulu Kenapa disebut berlimau? Karena mandinya pakai limau Kalau pakai sabun Bersabun Bersampu Dulu tak ada sabun Tak ada sampu Pakai limau Maka disebut berlimau Kalau orang Inggris Berorange Harange Jus Sesudah mandi taubat Mamin muslimin yudhni muzamban Sumbaya tatahar Mandi Berwudu Tayammum Sumbaya salirak ataini Sembayang sunat dua raka'at Sembayang apa namanya? Solat Sunat Taufan Sembayang Astaghfirullah Sudah itu istighfar Minta ampun kepada Allah Astaghfirullah Allah azim Astaghfirullah Allah azim Astaghfirullah Allah azim Allah ampunkan dosanya Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar buka puasa itu dengan membatalkannya Yaitu makan minum dulu Setelah makan minum baru baca doa Allahu akbar Allahu akbar Ambil kurma Bismillahirrahmanirrahim Sesudah makan kurma Baru berdoa Allahumma lakasubtu Wabika amantu Itu konten Kalau prakteknya Setelah masuk kurma itu menyusul Kurma-kurma selanjut Itu doa itu Bukan sesederhana itu Jadi masalah Makanya bunyi doanya Indal iftar Bukan qoblal iftar Awa ba'dal iftar Kenapa dipilih kata indah ketika Karena kalau disebut ba'dah atau qoblah berat Umat Islam ini Maknanya indah itu Boleh sebelum Boleh sesudah Ada orang ditumpuknya doa itu di awal Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Firmah razaqtana Wa qina azab an-nar Sedahab al-zama'u wa batalatil uruku wa sabatil ajru Allah malakasubtu Karena sesudah itu tak sanggup dia lagi berdoa Yang berdoa sesudah makan betul Yang berdoa sebelum makan betul Karena bunyinya indal iftar Tak ada yang salah Yang tak berdoa Yang tak berdoa pun tak salah Kenapa? Karena doa makan paling pendek Bismillah Allahumma barik lana Firmah razaqtana Hadis da'ib Allahumma lakasumtu Da'ib Zahab az-zama'u Da'ib Yang sahih Bismillah Lapar kali sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah meniatkan diri puasa nazar Apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi Maka saya puasa nazar Sebanyak sekian hari Nazar Mewajibkan yang sunat Puasa itu sebetulnya hukumnya sunat Kecuali puasa Ramadan Kecuali puasa kefarad sumpah Tapi karena dinazarkan Maka berubah naik derajatnya Dari sunat menjadi wah Bersedekah tadi Sedekah pagi Sunat Tapi karena benazar Kalau lulus anakku Nanti aku bersedekah Tiap pagi 100 ribu Selama 10 hari Berubah dia dari sunat menjadi Wajib Itu nazar Lalu suatu hal tersebut terjadi Sesuai dengan saya Minta dengan Allah Namun di tengah perjalanan Saya melunasi utang puasa terbuk Saya merasa tak sanggup Untuk melunasi utang puasa Makanya jangan suka mengobrol nazar Suka kali benazar Nanti kalau anak ini lulus Saya akan berkurban Nanti kalau ini saya akan puasa Satu pun tak dibuat Bagaimana hukumnya Pak Ustadz Apakah kefarad saya diterima Atau saya sebaiknya mencoba Mengangsur puasa Tidak bisa menembus puasa Nazar dengan yang lain Kecuali dia Dikatakan dokter Ini penyakit Mahakut Bapak jangan puasa lagi ya Pak Kalau saya puasa Kalau Bapak puasa Bapak mati Maka Maka berubahlah menjadi Membayar Bagaimana dengan membayar Kefarad Sumpah Kefarad Sumpah Membayarnya Bagaimana caranya Misalnya ada orang bersumpah Saya jumpa Sama orang di Makkah Istrinya meninggal Nikah sama orang Indonesia Dia cerita sama saya Kata dia Saya dulu Pak Ustadz Waktu istri saya meninggal Menangis saya Ya Allah Aku sampai mati Tak akan bebini Sesudah sebulan Tekonan anak bebini Jadi cumanlah saya bilang Kata dia Dia bebini Dibayarnya lah Kafarat Sumpahnya tadi Membayar Kafarat Nazar Sama dengan Membayar Kafarat Sumpah Ita'amu Asyarat Masakin Kasih makan Sepuluh Pakir Miskin Makan pagi Makan siang Makan malam Menurut Basnas DKI Makan pagi Makan siang Makan malam Itu sehari 60 ribu Berarti kalau Sepuluh hari 600 Dua Aukis Watuhum Kasih makan Kasih pakaian 10 pakaian Miskin Ketiga Membebaskan Budak Hamba saya Tak ada lagi Budak Hamba saya Sekarang Siapa yang Tak sanggup Maka puasa Tiga hari Maka ibu Jangan percaya Kepada Sumpah Bapak Wah Tiga hari Selesai Saya Menyampaikan Ini Membelai Ibu Saya Ini Mendengar Suara Perasaan Kalian Besti Jangan Percaya Pada Sumpah Karena Begitu Mudahnya Orang Bersumpah Ada Penazar Puasa Tadi Maka Dia Terus Angsur Dia Tak Sebutnya Berapa Utang Puasanya Maka Angsur Utang Puasa Saya Pak Ustadz Sembilan Puluh Hari Pak Ustadz Mengandung Anak Pertama Tiga Puluh Hari Menyusukan Tahun Pertama Tiga Puluh Hari Menyusukan Tahun Kedua Tiga Puluh Hari Sembilan Puluh Hari Utang Untuk Satu Anak Anakku Kau Lahir Kata Sedunia Ini Sembilan Puluh Hari Mak Mu Tak Puasa Jangan Kau Lawan Mak Jangan Kau Cakap Kasar Jangan Kau Melawan Karena Sembilan Puluh Hari Dia Tak Puasa Melahirkan Kau Meregang Nyawa Melahirkan Kau Dunia Ini Banyak Anak Anak Sekarang Melawan Disangkanya Melahirkan Ini Macem Bersin Berapa Lama Kami Mengganti Puasa Sembilan Puluh Hari Ini Setahun Lunas Bagaimana Caranya Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Selama Sebulan Berapa Hari Lapan Hari Sepuluh Bulan Lapan Puluh Hari Sebelas Bulan Lapan Puluh Lapan Hari Tambah Dua Hari Sembilan Puluh Hari Lunas Istiqomah Puasa Senin Kamis Tapi Niatnya Bukan Puasa Sunat Niatnya Puasa Kodok Niat Puasa Kodok Pada Hari Senin Di Bulan Muharam Dapat Tiga Kodok Nya Lunas Senin Dapat Dan Dapat Puasa Bulan Haram Istiqomah Kan Saja Nah Itu kan Teori Ustaz Ceramah Tidak Almarhumah Mak saya Mengamalkannya Orang Tua Istri Tanya Berapa Utang Mak dulu Waktu Mengandung Aku Berapa Hari Puasa Tinggal Kau Dulu Waktu Dalam Kandungan Aku Sakit Sakit Tiga Puluh Hari Menyusukan Tahun Pertama Tiga Puluh Hari Di Kodok Senin Kamis Senin Kamis Berlebih Puasanya Tahun Tahun Karena Dia Tak Pernah Meninggalkan Puasa Senin Kamis Meninggal Hari Senin 11 Rajab 18 Maret 2019 Malam Senin Habis Tahajud Habis Makan Sahur Habis Mandi Bersih Karena Dibilangnya Aku Tak Punya Anak Perempuan Susah Kau Nanti Menjaga Aku Memandikan Aku Aku Berdoa Kepada Allah Aku Mau Mati Dalam Keadaan Sehat Habis Mandi Bersih Matilah Sampai Doanya Dikabulkan Allah Dan Sehat Wal Afiat Puasa Umurnya 71 Tahun Tak Tinggal Puasa Senin Kamis Jadi Ibu Paling Bagus Ini Banyak Perempuan Sekarang Diajak Makan Tak Mau Makan Siang Ini Diet Tapi Puasa Tak Mau Datanglah Orang Membawa Iklan Susu Susu Saset Ustaz Somat Keliatannya Kurus Sekali Kata Dia Ustaz Biar Lebih Berwibawa Minum Susu Ini Menambah Berat Badan Banyak Iklan Dia Blah Blah Habis Itu Saya Tanya Pernah Kau ke Masjid Agung Anun Pernah Pak Ustaz Nampak Orang Lari-lari Berkeliling Pake Baju Keresek Sampah Untuk Apa Mereka Lari Itu Biar Kurus Pak Ustaz Aku Tak Lari Udah Kurus Untuk Apa Aku Lagi Makan Susu Ini Tak Usah Pusing Mau Kurus Mau Gemuk Yang Penting Sehat Kalau Didengarkan Cakap Manusia Ini Capek Kurus Kita Dibilang Kita Tak Makan Gemuk Kita Dibilang Pertumbuhan Itu Ke Atas Bukan Kesamping Hidup Ini Sebetulnya Tak Sulit Yang Sulit Itu Adalah Mendengarkan Cakap Tahu Semua Di Akhir Majlis Mari Kita Sama Berdoa Pada Allah Mudah Keluarga Sakinah Wadah Warahmah Anak Anak Soleh Dan Solihah Istiqamah Iman Dan Islam Sampai Mati Husnul Khatimah Masuk Surga Bersama Rasulullah Sallallahu Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddini Iyaka Ambud Waiyaka Nasta'in Iyidina Suratal Mustaqima Suratal Ladina An'amta Alaikum Al-Maudhubi Alaikum Wala Dhalin Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Terunkanlah Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada seluruh Jamaah Ini Ya Allah Jadikan kami Orang yang Menegakkan Salat Sampai Anak Cucu Kami Sampai Hari Kiamat Ya Allah Jadikan kami Orang yang Memakmurkan Masjid Ya Allah Terimalah Segala Amal Kami Ini Ya Allah Berikan kami Berkah Di bulan Syaban Sampaikan kami Ke bulan Ramadhan Jadikan kami Orang-orang Yang mendengarkan Ucapan Baik Mengiringinya Dengan Amal Yang Baik Tutuplah Amal-amal Kami Dengan Husnul Hatimah Jadikan Akhir Kalam Kami Ketika Ajal Kami Sampaila Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kalimatu Hakkina Alihah Nahyau Alihah Namut Wabianu Ba'athu InsyaAllah Ta'ala Minal Aminin Rabbana Takabal Minna Salatana Wasiyamana Waqiyamana Wa ruku'ana Wasujudana Watakasyu'ana Watakbudana Watammim Taksyirana Terimalah Salat kami Puasa kami Bacaan Quran Kami Zikir Kami Sempurnakan Segala Kekurangan Kami Ya Allah Rabbana Hidup kami Walidhurriyatina Anak Cucu Keturnan Kami Walima Syaikhina Guru-guruna Semua Yang Hadir Di Majlis Ilmu Ini Allah Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wa Fila Afrat Hassanah Wa Kina Azab Benar Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Takabbal Allah Minkum Minna Wa Minkum Takabbal Ya Karim Akhirnya Saya Ucapkan Selamat Mengenai Ibadah Puasa Ramadan Jangan Lupa Nanti Malam Kita Tablik Akbar Di Masjid Raya An-Nur Dimulai Dari Salat Magrib Berjamaah Zikir Khadrah Salawat Sampai Isya Habis Isya Kita Tablik Akbar Menyambut Ramadan 1425 Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh